Mengenai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Hakim Konstitusi Patrias Akbar, meskipun peristiwa tersebut merupakan masalah personal Hakim Konstitusi yang bersangkutan, namun kami atas nama Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohon maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-sedalamnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami seluruh Hakim Konstitusi merasa sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa tersebut yang terjadi di saat Mahkamah Konstitusi tengah berhitiar untuk membangun sistem yang diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi beserta seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi.